Divisi ini mengacu dari data sheet data SAF Nah, sheet data SAF kan di bawah sini kan? Nih, ada sheet baru di bawah, saya coba klik dulu Ini dia sheet-nya Ada dua tabel nih, yang menjadi patokan kita Kalau kalian melihat data pegawai dan data jabatan ini Kita bakal pakai rumus apa? Karena di sini tidak disediakan petunjuk ya Saya masukkan video kabar dia Oke, sudah Kemudian C5 ya, ini ya berarti SAIFUL Nama pegawai yang jadi acuan ya Sudah, berikutnya titik koma Oke, tikom Blok tabel bantu, berarti saya ke sebelah ya Nah, saya klik dulu sheet data SAF-nya Lalu saya blok tabel bantunya yang mana? Kita blok aja ininya ya Karena emang referensi yang mau kita ambil itu cuma ini doang Jadi tidak usah blok area yang kita butuhkan Jangan lupa klik F4 Oke, saya klik F4 Titik koma Oke, titik koma Kemudian Call index 6 Pilih kolom nomor Nah, berarti dihitung berarti ya Tadi apa sih yang ditanya? Divisi kan? Divisi itu kolom keberapa? Ingat Sesuaikan dengan area blocking kita tadi Tadi kita cuma blok mulai dari sini kan? Nomor tidak kita blok Berarti dia tidak termasuk hitungan kolom Hitungan kolom itu ini saja tadi Satu Dua T Tiga Jadi yang benar adalah di Tiga Gitu ya Oke, titik koma Kemudian Yang kita pakai true or false Lihat data tabel bantunya False atau 0? Boleh 0 boleh, false boleh ya Oke, kira-kira kenapa pakai false? Tidak pakai true Karena data yang kita baca ini kan diacak-acakan kan? Tidak ada ascendingnya Tidak ada descendingnya Kayak yang saya jelaskan kemarin Ya, jadi kita pengen menampilkan data Yang sama persis dengan yang kita tampilkan gitu kan? Nah, supaya sama persis kita pakainya yang false saja Akhirnya dengan balas Kurung Enter Nanti dia akan kembali ke sheet sebelah Oke Kemudian kita duplikasi ke bawah Double click ya Eh, karena ada termerja Kita drag and drop ke bawah begini saja Jabatan Eh, bukan jabatan Ya, nomor dua jabatan benar Mengacu data dari sheet data staff Berarti kita klik lagi data staff ya Jabatan ada di tabel mana? Rumusnya sama Cuma beda tadi nomor tiga Sekarang nomor empat Oke, baik Betul Kita cukup duplikasi saja ya Yang ini Ini kita duplikasi saja rumusnya ya Karena kan sama kan Cuma beda di kolom Coba saya perlihatkan dulu kepada kalian Tadi kan kita kerjakan divisit ya Iya kan? Nah, sekarang kan jabatan Dia ada pada tabel yang sama Hanya kolomnya yang berbeda Kalau tadi ini dia kolom ketiga Ini satu, dua, tiga Nah, jabatan kolom keempat Tinggal kita ganti kolomnya doang Maka caranya adalah Kita langsung masuk saja ke paling atas Ya, rumus paling atas ini Kemudian kita boleh kopas rumusnya Kontrol C Diblok dulu Baru kontrol C Enter Kemudian double klik di jabatannya tadi Kontrol V Untuk mempaste rumusnya Yang sama persis tadi Lalu kita ganti kolomnya Dari tiga menjadi empat Mantap Enter Nanti akan muncul jawabannya ya Sesuai dengan kolomnya Oke, ini sudah pasti benar Senior staff Ada juga yang senior Manager, supervisor, dan seterusnya Nomor jam sostek Guys Ini, nomor tiga Mengacu dari Seed data staff Berarti sama ya disini Jam sostek Itu ada di mana? Sama ya? Sama Tapi beda angka Jam sostek itu ada pada kolom kedua ya Ini kan tadi pertama kan? Ini kedua Berarti tinggal ganti saja rumusnya tadi Sama Kita kopas lagi ya Disini guys Jam sostek Sorry Dua ya Nah, ini yang benar nih guys Oke, lanjut lagi guys Gaji pokok Mengacu dari Seed data staff Beda tabelnya ada disini Bukan lagi disini ya Masukkan rumus lagi berarti Karena beda Tabel Beda tabel bantu Sama berarti kan VLOOKUP Kemudian Kita klik Lookup value-nya Kira-kira yang menjadi Lookup value-nya apa nih disini? Jabatan ya? Oke, jabatan Oke, kemudian berikutnya TICOM Baik, sudah Data staff Table array-nya di data staff ya Berarti saya masuk di seat sebelah Kemudian kita block Sama kayak tadi ya Berarti kita block aja Isinya Gak usah Gak usah nomornya ya Oke, baik F4 Untuk mengunci Area cell-nya TICOM Baik, titik koma Gaji pokok kan kolom kedua ya Ini kolom pertama Dari area yang kita block tadi Kemudian gaji pokok kolom ke Dua Baik, sudah Koma 0 0 atau false boleh ya Kita enter Nanti akan muncul jawabannya Seperti ini Kita duplikasi lagi ke bawah ya Oke Berikutnya Apa lagi ya? Habis gaji pokok itu ada 3A Nih nomor 5 nih Pertanyaannya Coba kalian baca 3A ini didapat dari 3 huruf awal Dari nama pegawai Yang ini ya Kita isikan Tabelnya Kolom ini Kira-kira pakai apa? Kalau petunjuknya 3 huruf awal Dari Data pegawai Nama pegawai Left 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 Kemudian Nama Oke Klik Ticom Oh iya Titik koma Kemudian 3 3 dari mana ini guys? Nah ini benar Kak Ikelas 3 karakter di awal Karena tadi Pertanyaannya kan gini 3A ini kan adalah 3 huruf awal Dari nama pegawai Makanya kita masukkan Angka 3 Nanti Kita bakal Memberikan Perintah kepada Rumus Excel ini Untuk mengambil 3 karakter awal Dari sebelah kirinya Ya Yaitu S Y Dan A Itu yang kita ambil nanti 3 hurufnya Atau 3 karakternya Gitu maksudnya Sudah ya Enter Tinggal kita duplikasi aja ke bawah Oke 3 huruf terakhir Dari jam sostek No Jadi kita yang isi ini ya Yang kolom 3B ini Kita mau isi Acuannya ada di jam sostek Nomor ini Berarti pakai rumus apa? Right ya Kenapa pakai rumus right? Coba jelaskan ke teman-teman Siapa tau ada yang belum paham 3 huruf terakhir Dari jam sostek Tapi kalau misalnya Orangnya udah paham Pasti tau gitu Terakhirnya kan kanan ya Ini kan terakhir kan sebelah kanan Ini kan kiri Ada tengah Ada kanan kan Nah berarti bener Right Begitu ya Berikutnya apa lagi? Petunjuknya F5 Jadi 3, Number chart apa? Berikutnya 3 Oke Kemudian Balas kurung ya Oke enter NIP Gabungan dari 3A dan 3B Ini kita kerja ya Gabungan dari ini Gabungan dari 3A dan 3B Itu NIP Pakai rumus apa? Konkatinet Ah betul 3A Oke saya klik 3A Terus Ticom Oke baik Kemudian 3B Oke baik 3B di klik ya Kemudian Tutup kurung Oke baik Tutup kurung Kemudian Oke betul ya Betul guys Karena kan dia Permintaan soalnya kan Begitu ya Permintanya kan Cuma disuruh gabungkan aja kan Gabungkan 3A dan 3B Sebenarnya pakai ampersan Juga boleh sih Pakai ampersan Dan gitu kan Simbol dan juga boleh Gitu ya Tapi kalau mau pakai Konkatinet Juga boleh Sama aja Jawabannya benar kok Ya Apa nih JKM 0,24% Dari gaji pokok Berarti rumusnya gimana? Dikali Oke baik Gaji pokok Ya gaji pokok Kemudian Kali Oke bintang ya 0,24% Begini Oke enter ya berarti Oke coba di enter ya Oke jawabannya ini Betul ya Karena kita mengalihkan aja Gaji pokok Dikali dengan 0,24% Nanti hasilnya akan muncul disini ya Berikutnya Apalagi nih Yang minta disuruh Ini disuruh kerjakan JPK JPK agak panjang ini guys Jika gaji pokok Sama atau lebih dari 1.290.000 Maka akan dibayarkan Iuran JPK sebesar 1.290.000 Kali 0,3% Jika gaji pokok Kurang dari 1.290.000 Maka iuran JPK nya 0 Oke baik If J Berarti yang ini ya Gaji pokok ya Oke Sesuaikan dengan Petunjuk tadi ya Lebih besar Kenapa lebih besar? Karena ini tadi Petunjuknya kan Jika gaji pokoknya Sama atau lebih dari Ya kan Sama atau lebih dari Langsung begini aja Atau pakai sama dengan lagi Perlu Oke Kalau perlu berarti Saya masukkan sama dengan ya Oke Sudah ya Berikutnya 1.250.000 Kenapa Tanda petik Karena ini adalah numerik Atau angka Value nilainya ya Karena Tanda petik itu hanya digunakan Untuk Text saja Atau huruf saja Atau gabungan angka Dan huruf saja Kalau dia full angka Atau full numerik Maka langsung saja Seperti ini ya Titik koma Kemudian Persennya berapa Persennya berapa tadi Ini kan 0,3 ya Oke 0,3 persen Persen Oke Persen Dikali 1.250.000 Kemudian Apalagi yang berikutnya Jika gaji pokoknya Kurang dari 1.250.000 Maka Iurang JPK nya Nol Jadi gak usah pakai Eval lagi ya Kan cuma dua Ketentuannya Ya kan Yaudah langsung saja Nol gitu ya Udah pasti selain Dari yang kita logikakan Tadi ini Selain yang 0,3 persennya Itu bakal Nol gitu Ya Balas kurung Enter Kita coba tes dulu ya Ke bawah Nah JKK JKK itu 0,3 persen Dari gaji pokok Ini gampang ya Cuman Aritmatika saja Sama dengan 0,3 persen Dikali Gaji pokok kan Yang ini kan Nih Gampang saja Gini saja ya Udah itu jawabannya Oke Simple Sesuai JHT by Com itu Ketentuannya 3,7 persen Dari gaji pokok Sama kayak tadi Ya Sama dengan 3,7 persen Dikali Gaji pokok Berarti Kita klik gaji pokoknya Di sini Enter Gitu saja Simple Nah Oke 2 persen dari gaji pokok Berarti Sama dengan 2 persen Kali gaji pokok Sama Gak ada bedanya Cuman beda Persentasenya saja Lalu enter Gitu kan Kemudian kita Duplikasi Nah Di sini apa ini Yang diminta total Oke Sum Kemudian Kita block ya Area nya Seperti ini Enter Lalu kita duplikasi Ke kanan Boleh Oke ya Sampai jumpa Sampai jumpa